Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Ya, gimana kabarnya teman-teman ini? Kayaknya masih pada ngantuk ini, udah jam 8. Iya ya, walaupun kita sedang menjalankan ibadah puasa, gitu yang mungkin semalam banyak ini ya, banyak beribadah itu sholat malam sehingga apa namanya, paginya ngantuk gitu ya. Ya, tapi yang sambil terkantuk-kantuk enggak apa-apalah ya, sedikit tapi, selalu jangan tidur. Hari ini kita akan, ya masih di, sudah pertemuan ke-10 ya, apa namanya, untuk materinya, yaitu masih tentang MapReduce. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah, apa, belajar teorinya, hari ini nanti insya'Allah kita akan praktik ya, akan praktik cara menggunakan MapReduce. Ya, cara menggunakan MapReduce. Walaupun untuk MapReduce ini bisa dijalankan tanpa hadup ya, jadi ketika nanti mau nyoba-nyoba gitu ya, itu enggak harus dijalankan di hadup. Artinya di, kan dia program biasa ya, program biasa, kemudian kita jalankan. Nah, normalnya sih ketika nanti aplikasi mau di-deploy di server ya, kita di-testing di lokal dulu ya. Testing di lokal dulu menggunakan data yang sedikit sebelum nanti, apa namanya, berjalan di kasus yang sesungguhnya, dengan data yang besar gitu. Tapi, walaupun seperti itu, saya berharap sih tetap hadupnya harus, ini ya, harus di, harus sampai jalan gitu. Yang lebih dari satu klaster, biar nanti tahu gimana model atau mekanismenya ya. Putri, gimana Putri? Udah bisa belum kemarin Putri? Udah join? Sudah, oke. Terus, siapa lagi kemarin ya yang enggak bisa connect itu? Arin atau siapa ya kemarin ya? Arin ada enggak Arin ini? Sudah bisa mbak? Terus, buat lagi bisa enggak? Oke. Ya, oke. Saya, ini aja ya, saya coba share screen saja teorinya dulu gitu. Nanti sebelum praktikum. Sudah bisa terlihat, slide-nya. Oke. Nah, nanti saya akan memberikan contoh, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang teorinya, hari ini nanti akan ada contoh sederhana untuk penggunaan map reduce untuk menghitung sebuah kata. Jadi, ada sebuah, apa namanya, ada sebuah, ini ya, konten atau file, ada sebuah file yang isinya kata tertentu gitu. Nanti kita akan hitung, akan mengelompokkan, kemudian dihitung masing-masing katanya itu ada berapa buah. Ya, walaupun simple, tapi ya itu adalah salah satu contoh penerapan dari penggunaan hadup. Nah, yang tentunya fiturnya map reduce. Nah, oke. Ini yang akan kita diskusikan. Overview ya. Map reduce itu apa, model atau algoritmanya seperti apa, contoh programnya, kesimpulan sama, nanti praktikum ini terakhir. Nanti ini terakhir untuk praktikum apa terkait dengan map reduce itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa hadup ya, hadup adalah sebuah tool yang big data yang didalamnya banyak sekali, framework-framework. Ini adalah framework juga sebenarnya. Dia itu selain untuk memproses data, jadi untuk mengolah data, dan bisa, dan menyimpan juga ya, karena hadup ini menggunakan file system yang spesifik. Tidak seperti file system pada umumnya, NTFS, V32, Extended, seperti itu, tapi enggak. Ini menggunakan format tersendiri, yaitu HDFS. Nah, tentunya ya dengan jumlah yang besar di beberapa kluster. Beberapa klat, artinya ini ya sebuah model distribusi ya, distribusi. Nah, di dalam hadup, ya di dalam hadup, ini terdapat namanya map reduce. Map reduce, ya ini sebenarnya ya main komponen ya, dia yang core-nya, yang ada pada sebuah hadup ini. Nah, fungsinya sudah jelas ya, kita tahu bahwa dia digunakan untuk mengolah data yang lebih cepat. Karena apa? Karena dia modelnya nanti paralel ya, dengan kluster-klusternya, dengan kluster-kluster yang lain. Nah, dia adalah mesin pengolahan yang ada di hadup, yang digunakan untuk memproses, yang proses ini banyak ya, baik itu menghitung, ya, menghitung, kemudian menghitung sumber datanya, dengan volume data yang sangat besar. Tadi contohnya misalkan ada di sebuah file, ada di sebuah record atau file gitu, nanti ini jumlahnya, ininya ada berapa, pengelompokannya seperti apa. Itu yang bisa dilakukan oleh map reduce. Nah, apa untuk melakukan pengolahan, ya tentunya kita butuh skill programming. Kita harus tahu bagaimana caranya membuat sebuah kode program. Karena, ya, di situ ininya, apa untuk logiknya ya, untuk logiknya di dalam pengolahan. Jadi, tetap skill programming harus dibutuhkan ketika kita akan membuat sebuah task atau tugas tertentu yang dikonsum, yang bisa dijalankan pada map reduce. Nah, ini, ini kita tahu bahwa ini nanti bisa kita skalakan, atau kita bisa, apa, distribusikan, ya, di ratusan bahkan ribuan server dalam klaster di Hadoop. Ini, apa, belum sangat ini sekali ya, sangat powerful sekali dari ininya. Kemudian, untuk, Nah, untuk ininya, untuk tahapannya, tahapannya kurang lebih seperti ini nanti. Untuk tahapan dari ini sendiri ya, dari dari Hadoop itu sendiri. Nah, tahapannya yaitu yang pertama nanti input data. Nanti yang pertama itu input data. Nanti input data. Input data ini nanti, ini banyak ya inputannya. Nanti dari dari mana saja gitu. Nah, input data ini sebenarnya ya, namanya juga big data ya. Kita tahu, kita masih ingat ya harusnya ya. ada beberapa, eh, sorry, ada beberapa kriteria yang apa namanya, yang termasuk ke dalam big data. Ada tiga V ya. Ada volume, velocity, kemudian variety, itu yang 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 utama. Bahwa input data ini ya jelas nanti bisa dari berbagai macam file tipe atau variety ya. Dari berbagai jenis data. Nah, gitu. Ya, sementara memang kita contohnya itu jenis data yang tipenya file atau text. Text, kemudian kita dengan program kecil nanti kita dikonsum. Tapi untuk kasus yang sesungguhnya itu tidak hanya seperti itu. Gitu. Nah, itu input datanya, kemudian data tersebut akan akan dimelakukan mapping gitu ya. akan dilakukan mapping. Akan dilakukan mapping apa namanya, ya kalau kalau apa, kalau kata itu ya di mapping mana yang game, mana yang value, kemudian apa, di kelompok-kelompokan gitu ya, di mapping. Nah, setelah di mapping, kemudian nanti akan di shuffle. Di shuffle itu diacak, di random, di random ke ya itu tentunya ini nanti dijalankan di semua cluster ya. Di semua cluster akan diacak datanya, kemudian di short dan di reduce ya. Di reduce, terus yang terakhir ya itu nanti outputnya apa gitu ya. ya kalau untuk word count berarti ya outputnya adalah kata ini jumlahnya ada berapa, kata ini jumlahnya ada berapa. Oke. Nah, input ini, input ini ya apa, ya nanti digunakan untuk apa namanya, yang akan dipetakan, yang akan dimetakan di dalam fungsi map itu ya. Jadi ini inputnya, kemudian dia akan di map datanya, dipetakan. Nah, ya setelah itu baru nanti yang dilakukan shuffle short sama reduce ini. Ini sebelum apa, berada pada tahap final yaitu outputnya. Nah, itu untuk tahapan-tahapan kita tahu ya ada input data, input datanya bisa berupa apa aja, variety, kemudian ada kita mapping, dipetakan data-data tersebut sebelum dilakukan shuffle short, diacak datanya, kemudian diurutkan dan dimampatkan. nah, selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya itu ini. Nah, fitur-fiturnya sebenarnya apa aja? Fitur-fiturnya, fitur-fiturnya, yaitu yang pertama tentang algoritma dari map reduce itu sendiri. Nah, di sini algoritmanya itu membantu dalam proses pengorganisasian, dalam mengolah data tadi yang akan disimpan secara distribusi paralel pada HDFS. Nah, nanti dia apa, dia akan membantu proses tersebut. Jadi, sudah dikelola oleh map reduce. Nah, ya, tentunya dengan map reduce ini dia, ya, teorinya jelas ya, dia akan lebih cepat karena akan banyak cluster yang melakukan pengolahan. Dan dia kerjanya itu secara secara paralel. Secara paralel artinya tidak secara serial, ya. Jadi, kalau misalkan misalkan di sini ada ada tugas tertentu, ya. Ada tugas tertentu. Ada tugas tertentu. Ada tugas tertentu di sini. Kemudian nanti dia akan akan didistribusikan ke semua semua cluster. Akan semua cluster. Akan didistribusikan ke semua cluster. Terus di dalam cluster ini nanti dia akan mengolah. Nanti akan diolah semua. Nah, bekerjanya ini dia secara paralel tentunya. kemudian untuk komplainya atau bahasa programming yang mendukung yaitu yang jelas pertama Java ya. Jelas Java ya otomatis bisa sekali karena hadup itu memang dibangun di atas Java. Aduh dibangun di atas Java. Kemudian untuk C++ dan Python ya. Ini juga mendukung untuk penggunaan map reduce ini. Nah, apa selain itu selain itu dia map reduce juga dia memiliki volt-poleran disini artinya dia akan mempertimbangkan mempertimbangkan salinan dari blok ya yang yang direplikasi berarti dia akan diduplikasi di mesin atau node lain sebelum diproses ketika terjadi kegagalan ya. Jadi ada fitur volt-toleran ini. sampai sini mungkin ada pertanyaan ini masih review sih ya masih review tentang map reduce itu. Belum ya nanti kalau sudah praktik mungkin bisa salah. Nah alurnya ketika sebuah pekerjaan dijalankan atau dieksekusi nah tadi bahwa data input tadi yang variety-nya bisa banyak dia akan diolah oleh task map reduce ya dan disimpan dalam file input tadi nanti ini file inputnya jadi nanti ketika menjalankan nanti ada parameternya ada parameter inputnya kemudian ada outputnya itu sudah ada di di mana nah ini tentunya nanti ada di HDFS jadi kita nanti menjalankannya itu ya walaupun lokal bisa sekali lagi saya sampaikan bahwa lokal bisa tetapi nanti ya programnya itu di apa untuk inputnya outputnya itu di di HDFS nah kemudian format itu dia akan apa format inputan ya inputan tadi dia akan mendefinisikan inputan ya inputan artinya karena ini modelnya customize jadi nanti kita sesuaikan inputan dengan apa yang kita buat kodenya gitu ya jadi nanti ketika misalkan wordcon gitu ya untuk menghitung konnya nanti kita coding untuk itu gitu tapi sudah ada sudah ada templatenya gitu ya ada class abstractnya lah misalkan seperti itu nah jadi nanti untuk yang ini tidak sembarang tergantung nanti untuk parameternya ketika ada file input seperti ini nanti dia akan dibaca tentunya ini sangat tergantung dengan kebutuhan nah ini untuk pemisah input secara logik nah ini adalah nanti dia ada kayak semacam separator separator datanya nanti kita nanti data tersebut ketika dibaca nanti ya ada pemisahnya gitu nah setelah itu record tadi setelah dibaca dan sudah di split ya sudah dipisah-pisahkan sudah dibagi-bagi kemudian nanti akan dibaca oleh mapper untuk menentukan key sama value-nya gitu key sama value-nya nah terus nah dia masukan tadi dia akan di akan di apa akan di olah oleh kelas mapper ya kelas mapper yang dia berada di record reader ya nanti ada kelas yang tentang ini ya kelas itu masuk kelas di java kelas di java atau fungsi fungsi ini dia akan menghasilkan pasangan tadi ya key dan value nah dia ada logikanya ya logikanya bersarat yang mana akan untuk menentukan jumlah blok data yang terdapat pada node data cluster cluster-nya yang berada di cluster-nya nah setelah itu setelah di sudah menentukan key value-nya kemudian nanti ada namanya reducer ya reducer ini disini akan menggabungkan ya akan menggabungkan tadi dari mapper tadi kelas key dan value nah dimana untuk setiap combiner ya yang nanti tugasnya mengkombinasi ada sebuah mapper untuk mengoptik memalkan kinerja pekerjaan dari map reduce nah sedangkan partisi ini dia akan memutuskan bagaimana output dari combiner dikirimkan ke reducer oke ini teori semua ini susah nih kalau membayangkan nah setelah itu nanti dia akan disuffle sama disorting ya akan disuffle diacak diurutkan yang mana nilai-nilai duplikasi karena apa kemungkinan nanti di setiap cluster ya di setiap cluster kan sangat mungkin nilai-nilai ada yang duplikasi yang duplikasi ini nanti akan di dihapus dan dikelompokkan berdasarkan key yang sama nah kemudian hasil dari output ini nanti dia akan apa ya di di inputkan secara reducer nah setelah itu apa perantara untuk key ini nanti digabungkan ke dalam daftar oleh reducer untuk sebagai tuples pasangan ya nah dari pasangan nilai kunci ini nanti akan menjadi sebuah keluaran dan dikeluarkan dan keluaran itu nanti akan disimpan pada HDFS jadi nanti hasilnya hasilnya ini kita dulu kan yang HDFS ini kan ada tampilan webnya ya ada di portnya lupa lupa saya portnya berapa yang ada dashboardnya itu kemudian nanti output dari pekerjaannya itu bisa dilihat disana gitu atau kalau misalkan kita via hadup comment hadup comment ya menggunakan head atau menggunakan cat tile gitu nanti kelihatan outputnya apa di dalam HDFS tentunya karena kan tersimpannya disana nah ini kira-kira untuk workflow nya model kerjaan seperti apa ini dia inputnya nanti di store di apa di put ya kan ada proses copy dari dari nanti file yang ada di mana tapi harus ditaruh di HDFS kemudian nanti setelah itu dia nanti akan dibaca kontennya isinya kemudian dia akan di split ya akan di split akan di pecah akan dibaca oleh record reader record reader ini nanti akan membaca setelah itu dia akan dilakukan mapper dipetakan dimetakan untuk menentukan key sama value nya nah setelah itu nanti tugasnya combiner ya ini tugasnya combiner combiner yaitu memasangkan antara key dan value tadi dia akan dipasangkan nah masing-masing dari combiner ini karena tadi kan modelnya di semua cluster ya nah masing-masing ini dia nanti di handle apa combiner ini di melakukan partitioner ya akan di akan apa diteruskan oleh partitioner ini kemudian nanti akan digabung ya akan digabung akan digabung lagi kemudian nanti akan diredus lagi reduce ini kalau seperti ini berarti nanti akan banyak ya yang yang melakukan itu dan nanti di outputkan ke dalam format tertentu dan disimpan lagi ke dalam HDFS terus ini contohnya ya ini contohnya misalkan ada sebuah kalimat welcome to hadup class hadup is good hadup is bad nah ini nanti akan dihitung masing-masing katanya welcome ada berapa to ada berapa hadup ada berapa classes ada berapa class kemudian is ya ini sesuai dengan ini ada berapa good ada berapa bad juga ada berapa ini contohnya ini contohnya inputan yang menunjukkan model pengolahan di hadup ini masih sederhana contohnya jadi menghitung kata pada sebuah file ini nanti dimasukkan ke dalam file nah tadi untuk skenario nya atau workflow nya inputannya ini file-file tadi dia akan di split ya dia akan di split ini dia akan akan di akan di split ya dia itu berdasarkan tiga kata ya dia akan di split tiga kata ini nah setelah di split ini masih mana ini karena ini adalah apa nanggung gitu ya jadi nanti sisanya itu berapa nah setelah itu setelah itu dia akan dimapping akan dipetakan akan dipetakan akan dipetakan untuk ini berarti disini nanti akan ada proses split lagi ya welcome di 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 extract welcome to hadop itu di extract dan ditandai count nya ada berapa nah setelah itu nanti dia akan dilakukan shuffle ya akan dilakukan di acak di acak untuk menentukan untuk mengelompokkan sebenarnya ya akan di akan dikelompokkan setelah itu nanti akan di simple kan di reducer ya sama reducer masing-masing shuffle ini nanti outputnya adalah sudah ketahuan dia count nya itu ada berapa terakhir nanti output dari reducer ini nanti tahu dan ini nah disini nanti yang duplikat duplikat tadi ya yang duplikat duplikat tadi nanti dia akan di akan di ini akan di sorry proses intinya ini adalah dari yang banyak tadi dari shuffle tadi kemudian nanti akan disimplekan ya akan disimplekan ke dalam final output nah ini adalah implementasinya kode programnya jadi disini akan ada tiga fungsi ya tiga fungsi dari contoh program yang sangat fundamental yang sangat dasar terkait dengan map reduce yang pertama itu yaitu map reduce mapper paste code nah ini kelas mapper ini ada sebuah kelas ini menggunakan java ya menggunakan java kita lihat apa yang mungkin tidak apa tidak terlalu ini ya tidak terlalu apa namanya di di ketahui line by line atau baris demi baris tapi intinya adalah disini digunakan untuk melakukan ini apa membaca membaca inputannya barisnya kemudian dilakukan split ya ini dilakukan split ini akan dilakukan split disini akan dilakukan split nah kemudian ketika ada yang kosong akan dilanjutkan kemudian ketika ada nanti dia akan ditulis ya akan dibuat katanya apa kemudian dimana ini ada variable one variable one dari mana one one oh ini variable one ini ya one ini adalah apa berhasil atau gagalnya ini nanti kalau dari kalau dari nanti yang contohnya ya defaultnya defaultnya satu kemudian itu untuk yang mapper jadi dipetakan dia dibaca setiap baris kemudian dia akan dilakukan split dan nanti akan dipetakan nah tadi kelas dia itu ini dia turunan dari kelas mapper ya ini kelas kelas map kelas mapper ini turunan dari kelas mapper sebenarnya map itu ada kelas juga ya ada kelas juga ini turunan dari kelas mapper yang di wrapping oleh ada kelas wrong writable text sama integer writable nah input dan output nya input dan output nya ini pasangan key dan value ini ini oke input input sama output pasangan key dan value terus dimana key atau value ya bukan dan ya dimana key itu adalah offset dari masing-masing baris ya masing-masing baris masing-masing barisnya tadi contohnya kan ini ya gitu nah ini ini apa nanti di mapping di split kemudian di mapping ini welcome ada berapa ada berapa ada berapa itu berbarisnya berarti nanti kalau misalnya disini barisnya panjang ya ada sebuah kalimat ya welcome to hadop bla 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 hadop bla 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 hadop hadop berarti nanti disini akan nambah ya disini akan nambah gitu karena disini adalah apa bilanya adalah key ini masing-masing baris ya masing-masing pada file kemudian untuk value-nya adalah text yang masing-masing barisnya atau text ini key-nya itu key-nya itu tadi ini ya key-nya ini ini jadi key-nya ini jadi key-nya kemudian untuk value-nya current world current world ini adalah current current world ini text ya ini nanti jadi value ini jadi value-nya oke ini 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 defaultnya satu ya ini defaultnya satu karena tadi nanti digunakan untuk menghitung ini nah ini kan nanti di semua ini nanti akan ini ini adalah integer write integer write-nya ini value-nya nah terus outputnya ini tadi inputnya ya ini tadi inputnya outputnya itu key adalah kata-kata yang sudah di token yang sudah dipisah-pisah tadi outputnya ini outputnya key yang sudah dipisah-pisah ini di split nah ini berarti ya nah ini kan word bone split ini kan nanti dia akan akan di split yang outputnya adalah ini ya re ya re ya nanti re string re kemudian nanti ini yang akan dijadikan output dan punya satu juga ini adalah output yaitu satu gitu ya nah ini dia nah mapper code ini tadi tugasnya adalah untuk memetakan semua kata-kata baris demi baris kemudian nanti dia di baru memetakan jadi belum belum tahu jumlahnya ada berapa-berapa ini kan masih dipetakan welcome 1 to 1 hadup 1 ini juga ini baru dipetakan di mapping ini mapping nah setelah itu nanti ada kelas lagi yaitu reduce reduce disini dia adalah turunan dari kelas reducer sama ya ini ada input juga input sama output ya key sama value juga ini nah jelas ya disini reducer ini nanti untuk menghitung ya untuk menghitung nah oke ini ini adalah ininya apa namanya untuk kelasnya dan turunannya dia turunan dari kelas reducer kemudian kemudian sama input output juga dia pasangan key value yang jadi parameter disini ini key value nah key sama ya key adalah kata-kata yang telah di generate oleh sorting dan shuffling ya oleh pengurutan dan pengacakan sedangkan value ini masing-masing jumlahnya ada berapa itu untuk yang input kita lihat gambarnya nah nanti di proses shuffling sama sorting disini dari mapping nanti dihitung ini semua di mapping ada bed ada berapa ini berapa baru dikelompokkan ya baru dikelompokkan di shuffle di shuffle kemudian nanti di sorting ini jadi ngurut ya bed kelas good itu kan ngurut nah mana reducer oke outputnya tadi outputnya yaitu kata-kata yang ada di file tag kemudian value adalah jumlahnya nah ini adalah outputnya adalah ini key ini value jumlahnya ada berapa dia akan dihitung disini nanti jumlah kata tersebut ada berapa nah ini ada conget ini dapatnya value ya ini value ya tadi yang satu-satu-satu tadi itu dapatnya itu dia akan di-counter di-sumkan harusnya sih tidak terlalu susah ya ini ya kodenya hanya jumlah aja terus di-write ke contact agar jadi output nah itu untuk yang reducer tadi dia antara mapper dan reducer nah kemudian driver code driver code ini adalah digunakan untuk apa ya kayak main lah manggil kelasnya ya ini atau main kelasnya nah ini mainnya dia nanti butuh sebuah parameter parameternya apa nanti karena disini mendeskripsikan nama jobnya apa untuk kelasnya ya kemudian ada butuh argumen butuh dua argumen disini ada badnya itu untuk 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 folder inputnya agar membaca file kemudian outputnya outputnya nanti apa informasi dari tadi ya dari katanya tadi jumlahnya ada berapa nah kemudian kita apa set mapper kelasnya reduce kelas output k value nya juga nah ini menandakan bahwa kalau misalkan ini apa sudah selesai sudah sudah selesai maka 0 kalau belum ya 1 gitu ya kemudian sistem exit nah tadi bahwa kelas ini nanti untuk membantu dalam konfigurasi dari tasknya reduce ya ketika dijalankan di hadop ada beberapa nama pekerjanya ada jobnya tipenya apa outputnya apa kemudian nama-nama kelasnya yang sebagai apa mapper dan reduce juga di konfigurasi di sana kemudian input output foldernya ada format kelasnya untuk ini untuk outputnya jadi ini kelas utama atau kelas util yang digunakan untuk mendifinikan atau melakukan konfigurasi dari map reduce yang akan kita dijalankan nah ini jelas pintu masuknya dia ada di main agar kita bisa melakukan instance objek baru oke nah jelas ya ini kesimpulannya map reduce ini di sana adalah sebuah framework hadop yang digunakan untuk memproses data dengan jumlah yang besar di banyak node atau banyak cluster ya nanti semoga karena nanti setelah itu akan tahu bagaimana caranya menggunakan map reduce kemudian ya kita juga harus tahu apa alurnya atau logikanya tentang map reduce itu sendiri sebelum kita membuat contoh kode untuk menghitung kata oke mungkin ada pertanyaan terkait dengan ini ya raka enggak enggak itu baru sederhananya kan kan apa kalau kayak gitu ya nanti kurang maksimal ya itu baru hanya contohnya saja tapi poin pentingnya adalah ketika kita akan membuat task tertentu ya task tertentu misalkan kita ingin mengetahui tentang apa ya banyaknya apa banyaknya user yang merlakukan rating pada sebuah film tertentu itu kan kita sudah punya data user data ratingnya kan tidak ngitung kata itu ya kan jadi ini harus contoh tetapi poin pentingnya adalah ketika kita ingin membuat sebuah job di map reduce berarti tadi satu kita siapkan mappernya mappernya kemudian ada reducernya terus yang terakhir main kalau main itu nah itu kan poin pentingnya template-nya tiga itu berarti kita harus ya ya codingnya disitu implementasinya nanti seperti apa jadi sudah dibuatkan template atau kelas abstract ya abstract kemudian kita override tadi kan ada ada metode map kemudian reduce reduce juga ya nah disitu gitu ya ya kalau contoh biasanya yang gampang mas yang lain mungkin yang suka python ya silahkan menggunakan python yang java monggo yang ini juga silahkan sih tapi kalau di job sheet itu menggunakan java ya nah apa namanya jelas mas jelas betul jelas betul nah kemudian gini sih sebenarnya tadi saya sampaikan di awal bahwa ketika kita ingin membuat kode apa yang dijalankan di hadup maaf reduce ya kita itu ini bisa menjalankan di laptop kita lokal gitu ya tanpa jalan ke di hadup itu bisa kan seperti itu fase fase untuk membangun sebuah program biar itu ya di lokal dulu gitu kemudian baru nanti ketika apa namanya ketika sudah oke nih ya dengan format data sampel dulu contoh data sudah bisa keluar sudah baru nanti kita production nah untuk library jelas betul nah nanti bisa ngambil library-nya dari luar ya kalau java berarti yang 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 lengkap sih kalau saya biasanya di maafen repository ya jadi tidak 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 secara manual gitu ya add jar add jar gitu atau di download gitu tapi kalau bisa kalau saran saya sih nanti menggunakan ini ya build tool ya bisa maafen bisa gradle bisa bisaan atau atau memanfaatkan library yang ada di hadup yang sudah terinstall di hadup jadi nanti ketika melakukan apa namanya ketika melakukan kompilasi itu tidak di laptop kita lokal ya lokal tapi di laptopnya apa data name di masternya gitu paham paham maksudnya halo ya jadi ada dua alternatif ya tadi kalau misalkan mau menggunakan live dari yang dari luar ya itu bisa sangat bisa sekali nanti kan kita biasanya sih codingnya biar mudah ya di lokal kan di lokal komputer editornya terserah menggunakan apa nanti pakai itu setting set nyobainya setelah oke baru nanti di upload di server nah yang diputuhkan dia adalah jarnya kalau java kan jar ya distribusinya menggunakan jarnya kan kalau menggunakan maven kan bisa ya menggunakan juga semua bisa sih semua bisa sih gradle bisa ini bisa ini tergantung nanti yang suka yang mana jadi nanti ngambil dulu library-nya dari luar kemudian dibuat jarnya jarnya ini nanti yang akan dieksekusi oleh hadupnya gitu yang lain oke oke saya akan akan coba ya saya akan coba menunjukkan ini apa contoh dari kode tadi ya kode apa namanya kode ini wordcon tadi ini saya tak tak share dulu sudah terlihat ini saya screen saya sudah ya editor ya di editor ya bukan di slide lagi ya nah ini ini saya contohnya misalkan sebenarnya terserah tadi yang menggunakan menggunakan apa namanya menggunakan editornya terserah apa aja nah ini tadi sama ini kodenya sama kayak yang sebelumnya sama menggunakan yang sebelumnya kemudian tadi ini sudah dijelaskan ya masing-masing dari ininya masing-masing dari kelas-kelasnya ya template-nya jadi ketika kita mau membuat task atau job tadi kita yang pertama yaitu kita buat kelas map-nya terserah sih kelasnya apa yang penting nanti action mapper nama kelasnya apa tapi action mapper ya action mapper kemudian apa satunya yaitu kelas yang di-action oleh reducer ya nanti yang di-action reducer ini nanti yang digunakan untuk kalau ini dia baru memisahkan ya memisahkan value-nya masing-masing dari kata di dalam setiap barisnya jadi nah ini setiap barisnya nanti sama mapper setelah itu baru nanti setelah dilakukan shuffle sama shuffle dan sorting nanti dia adalah dihitung ya sama reducer ini nah sebenarnya kalau disini nah ini kan importnya dari hadup semua nih nah ini library-library yang diputukan ini yang sangat penting tetapi sebenarnya hanya cukup dua library ya ada dia butuh apa hadup client sama sama map reduce saja itu dua aja yang diputukan yang poin pentingnya nah ini hadup client ini karena sebenarnya kalau di ketika kita melakukan instalasi di hadup itu kan dia servernya yang menjalankan ya nah ini makanya ini adalah clientnya nah hanya butuh ini ada hadup client kemudian ada apa hadup map reduce client core ini ada ini disini nah kalau untuk maver jar plugin plugin ini hanya untuk ketika dijalankan di lokal dia sudah tahu dimana main classnya kemudian ada satu lagi yaitu plugin namanya maven set plugin ini digunakan untuk membuat fad jar untuk membuat jarnya biar jadi satu file gitu ya nah ini contohnya ini pomxml ini ini ada di bukunya ini ada di bukunya yang saya jadikan rujukan kemarin ya yang apa penggunaan hadup 3 itu itu disana ada disana ada nah ini nah terus kalau sudah ya kalau sudah kalau sudah kalau sudah ya berarti kita harus menyiapkan menyiapkan tadi kan disini di mainnya di mainnya di method run method run dia kan butuh 2 parameter ya ini ada 2 parameter yaitu input path sama output path nah artinya ini adalah foldernya ini adalah foldernya ini foldernya ini butuh 2 folder ini butuh 2 folder ini nah berarti kita siapkan kalau di kalau kita ini ini bisa presentation mode enggak ya presentation mode kayaknya bisa ada presentation mode ada yang tahu enggak dimana ini ada representation mode oke lah nah ini di bawah ini di bawah ini ya disini berarti nanti kita menyiapkan apa ada 2 parameter ada input dan dan output nah inputnya di dalam folder input ini ada ada file yang akan kita olah file yang akan kita olah ya disini nah ini nah misalkan seperti ini saya suka susu sapi sebab susu sapi enak misalkan nanti dia akan menghitung ini misalkan saya tambah deh sekarang ini sekarang ini sedang belajar aduk di mata kuliah big data big data OY ini misalkan contohnya jadi nanti ini yang akan di akan di ini akan di olah nah setelah itu setelah itu oke kemudian ini saya clean dulu ya clean itu artinya dihapus dulu jar yang sebelumnya nah sudah kalau sudah baru dibuat baru dibuat jar jarnya clean compile paket kalau gak salah nah oh muffin clean compile paket ya ini ini untuk buat file jarnya nah enaknya muffin seperti ini jadi nanti apa bukan enak bukan enaknya tapi enaknya menggunakan build tool dia nanti akan download download ya akan download akan download sendiri nanti akan membuat folder target oke nah disini harusnya ada folder ls nah ada folder target ya target kemudian jti big data misalkan nah ini ini jar kemudian berarti ini sih standard sih berarti java minjar target jti terus input nah input tadi yang ada file-nya ada file-nya ada file-nya kemudian output output ini tidak gak usah perlu dibuat ya gak usah dibuat nanti dia otomatis akan dibuat oleh script-nya oke jika sudah itu oh kenapa ini ini sebentar sebentar ini ada error seperti ini bentar bentar ini ini ada masalah di ada masalah di apa log 4G-nya di logging ya log 4G ini apa stdo apa ya ini ini apa yang bisa error-nya oh salah-salah ini menggunakan ini ya menggunakan console tadi menggunakan find and replace jadi ada yang replace kita ulangi lagi sebenarnya ini hanya buat logging aja buat logging nanti ketika dijalankan nanti akan ada informasi informasi logging ya di console oke nah oke ini loh tapi sudah ini sudah berhasil hanya masalah di logging-nya nah ini contohnya ini ini yang tadi oke oke ketika kita menjalankan lagi biar nanti nggak ada error ya ini di remove dulu outputnya remove dulu outputnya kalau programnya tetap jalan tadi tapi masalah di logging nah kemudian kita jalankan lagi biar nanti lebih ada informasi lolol lolol sorry ini masih sorry ini harusnya console bukan logger ini tapi berhasil ini tetap berhasil oke kita hapus dulu outputnya terus kompil lagi selamat menikmati terus coba kita jalankan ya jawa mincar nah maksudnya seperti ini ada loginnya sama seperti nanti ketika dijalankan di hadup tidak masalah ini oke nah ini ini sudah 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 selesai ya ini sudah selesai ada ini yang enggak ini masalah privilege saya belum tahu ya error yang ini error kenapa ya tapi ini sudah berhasil ini sudah sudah kita lihat outputnya sudah ada nih nah ini hasilnya seperti ini kira-kira kira-kira seperti itu untuk yang di lokal sebelum kita nyoba yang di ini yang di di hadupnya ada pertanyaan mungkin apa mas pengaruh apa maksudnya kalau dari sisi map reduce nya jelas ya mas tapi kalau sekarang ini yang enggak terasa kalau sekarang enggak terasa kan banyak datanya baru baru sangat kecil sekali tasnya enggak begitu berat ya kalau kalau ini jelas kalau sekarang antara dijalankan di sini di lokal dan di di hadup enggak ada bedanya tetapi kalau kasus yang sesungguhnya ya jelas harusnya sih beda kalau memang kan peruntukannya tadi kan dia pengolahan data dan didistribusikan di semua kluster nanti kita lihat ya coba kita lihat pas menjalankan nanti ketika ininya di di put ya di copy di apa di data name nanti dia akan copy juga di klusternya juga di akan kopikan yang lain mungkin ada enggak yang lain oke ini untuk yang di lokal ini ya saya stop share stop share dulu kemudian saya akan coba untuk menjalankan di di hadupnya saya menggunakan virtual box ini virtual box oke 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 ini saya akan menjalankan ini diaduk nah karena ini modelnya harus butuh ini dia harus butuh kluster sehingga ketika menjalankan tadi ya harus harus jalan juga ininya klusternya minimal satu minimal ini yang ini yang yang data namenya nah ini bukunya ya ini bukunya yang yang apa yang saya gunakan tadi yang ada file pomdx tapi di internet saya yakin sih banyak sih itu tadi terus ini langsung saja ke aduk user ya aduk user nah ini oke ini laptop ini untuk ini sih untuk nah ini disini jadi nanti dikopikan dulu file jarnya kesini terus saya saya butuh running juga untuk ininya klusternya oke klusternya mana ini klusternya ini ini klusternya satunya saya jalankan juga oh kenapa belum jalan ini sambil nunggu satunya mana semoga enggak masalah oke oke ini ini data node yang ini yang satu yang dua ini sama sih dog user cuma buat ngecek aja nanti nah ini ini sekarang posisinya sudah jalan semua ya data name sama name node nya sudah jalan kemudian oke nah aplikasi yang kita buat tadi nanti akan di akan dikopikan ke ke hdfs ke hdfs nah tetapi sekarang posisinya ini saya sudah di server ya sudah di server di folder ini nah kalau yang ini ini sesuai yang di job sheet ya saya belum mencoba yang dari lokal nah untuk yang di lokal berarti saya perlu mengopikan ya kita saya perlu mengopikan tadi ini ip nya ada di berapa ya ini dia ada di ada di 251 432 251 eh sorry kemudian kemudian foldernya foldernya itu ya itu oh ini agak lemut ini oke ada di haduk user lab nah berarti saya akan mengopikan pakai ini cp target ct tadi ya cti dikopikan file jarannya ke 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 haduk user 192 168 kalau tidak pakai comment pakai scp juga bisa juga sih atau terserah toolnya apa biar gampang 43 251 home haduk user lab ya kalau gak salah haduk user lab oke 251 oke nah ini agak besar ini file-nya tapi gak masalah nah oke setelah dikopikan nah ini kan sudah ada nih jti big data tadi ini ini adalah ininya apa namanya adalah kalau sudah terus kita akan coba hidupkan ini kan belum jalan ya ininya belum jalan untuk haduknya kan belum jalan nih oh nge-lag ini saya yang lain yang gak jat aduh nge-lag ini GPS dicek dulu harusnya sih belum jalan belum tak saya jalankan soalnya ini apa yang berat oh ini saya close aja ya biar gak berat nah ini kan ini kan ini ya apa belum jalan berarti kita jalankan dulu start dfd saya kita jalankan sebenarnya paling gampang lewat terminal lainnya bentar saya sini aja biar screennya itu penuh ini gak penuh ssa haduk user add 192 168 43 251 nah kan sebenarnya disini kan ya oke ini sudah di lab pwd terus gps oh ini mah oke ini sudah di dalam semua misalkan ini datun nobis 1 berapa datun nobis 1 itu 55 oke kita ini split aja ya biar apa yang satu ini adalah masternya yang satu ini adalah clusternya nah berarti sama ssa haduk user tapi di 55 oke gps nah berarti ini sudah jalan ya semua ya ini yang yang atas ini adalah untuk untuk name node kemudian yang bawah ini data node atau clusternya nah seterus kalau di jobsit itu berarti nanti kita membuat sebuah directory ya directory di di ini di hdfs nya berarti ini pakai perintah haduk harusnya sudah dikenali ya kalau sudah ini haduk dfs boleh fs boleh fs min ls terus directory nya nah ini kan sudah ada nih ini sudah ada ya wordcon gitu nah terus misalkan wordcon ini yang wordcon ini dibuat sendiri eh sorry salah itu wordcon dibuat sendiri kan gak ada dia ini ada output nah ada input sama output ada input sama output nah inputnya apa inputnya yang file yang yang kita buat tadi yang file yang kita buat tadi apa misalkan ini input ini terserah nanti posisinya harus di di upload di hdf nya itu inputnya ada sebuah file disana kalau kita lihat isinya input txt kita cat aja ya kalau gak salah perintahnya ini nah nanti nanti file nya ini file nya ini ini adalah file yang ada di input ada di input kemudian saya lupa komennya untuk menjalankan untuk menjalankan itu oh hadup jar ya hadup jar hadup jar wordcon wordcon input output oke oke hadup jar nah terus nah sebelum kita kita menjalankan kan itu outputnya sudah ada ya harus dihapus dulu yang di output kayak sama seperti sebelumnya tadi ketika di lokal berarti pakai hadup hadup fsrm minis minir wordcon output nah ini kan menghapus ininya berarti sekarang kita jalankan hadup jar nama filenya apa port titik jar kemudian nama kelasnya apa wordcon terus folder inputnya ya tadi kan ini apa butuh folder input kemudian parameter pertama ya parameter pertama kemudian word con output output nah kalau sudah kita coba nah harusnya sih jalan ini oke sama ya loginnya kurang lebih sama yang di tadi yang di lokal hanya saja di tempat saya tadi ada error gak tahu errornya itu saya belum tahu nah terus sekarang kita cek yang di yang di ini seharusnya sudah ada nih tadi kan outputnya dihapus ya terus catnya mana ini nah cat ls dulu aja ls katnya gak tahu output output harusnya sudah ada file-nya ops aku gak ada aduh sebentar 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 oh ala sorry sorry ini ada yang keliru ini apa namanya nama 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 file-nya ini aja parameter yang kedua tadi ada yang keliru nah ini word count ya harus malam oke output ini d nya 2 coba apa isinya oke nah ini adalah outputnya R jangan ls tapi pakai pakai head bisa pakai tail bisa pakai cat bisa nah kurang lebih seperti itu ini untuk kalau kita lihat ya kita lihat coba ini tadi di name node-nya kalau di data node-nya sama sih kita copy aja ya coba begini aja aduk fs min ls ini harusnya sih ada kan sama kan sama sih harusnya cat word ini salah ini out put part min r min oke sama ya ini sama apa untuk modelnya ya di name node-nya sama ini juga ada sampai sini mungkin ada pertanyaan halo ha sudah cukup bam ya ya gampang ini asalkan sudah ada aduknya nah coba oke saya sih kepingin nyoba yang yang fat javar yang kita buat menggunakan maven tadi bisa atau enggak ya kita hapus dulu haduk fs min min rm min r dia min rm remove ya standar lah sih terus nama direkturnya ini yang kita hapus oke kita hapus dulu coba disini itu hilang juga enggak ya oh iya ada juga disini hilang loh disini kok enggak hilang ya kok enggak hilang ya disini oke oke kemudian yang tadi itu bisa dilihat juga disini cc 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 ini 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 data data node-nya oke data node-nya ada dua ya kemudian ada gini crossfile system cc sorry sorry crossfile system nah ini kemudian kita lihat oh ini udah hilang apa tadi karena dihapus apa ya oke sebenarnya kita buat dari sini juga bisa nah ini tadi ini nah ini contohnya nih inputnya bisa dibaca enggak nah ini oh ini file-nya head pakai command head misal nah ini pakai command head ini bisa di ini juga ditambah-tambah oke kemudian kita akan mencoba untuk yang ini outputnya sudah dihilangkan kemudian tadi perintahnya adalah hadup jar nah kalau ini langsung langsung enggak perlu tadi kan kalau yang satunya hadup jar wordcon jar titik nama kelasnya itu sebenarnya kelas mainnya terus ini berarti word con input word con output disini ya set kok laba oh sama ini harusnya oke nah sama sama ya ini ya terserah nanti menggunakan yang mana ininya coba terus ini kalau di ls atau lewat browser deh sudah tampil harusnya ini parent nah ini sudah ada nih output yang ini kemudian kita head aja oke sama aja lokal bisa ini bisa oke ada pertanyaan mungkin sampai sini sudah sangat jelas sekali nanti silakan dicoba ya silakan dicoba ininya apa namanya job sheetnya ya silakan dicoba kemudian nanti seperti biasa dokumentasikan dokumentasikan itu jangan hanya screenshot gambar aja tapi tolong dinarasikan gambarnya tolong dibiasakan seperti itu ada yang mau ditanyakan oh saya ada yang ditanyakan mungkin oh enggak enggak hari ini sebenarnya nanti saya setting hari ini tapi ya kalau memang telat sih enggak masalah sih mas saya sih prioritas untuk ngoreksi ini saya ngejar yang UTS UTS sudah selesai koreksi yang ini apa deadline-nya enggak harus hari ini yang jelas walaupun saya setting hari ini lebih baik ya hari ini selesai ya biar nanti rekan-rekan tidak ada tanggungan tetapi kalau misalkan telat ya enggak masalah nanti tetap saya nilai gitu iya yang satu aja satu aja yang kelompok satu aja yang ngumpulkan enggak usah semua anggota kelompok orang sama filenya kok ya oke oke Terima kasih telah menonton